Di tengah persiapan menjelang kontestasi pilkade serentak di tahun 2021 ini, jabatan seorang kepala desa tidak dipungkiri, banyak menjadi incaran, salah satunya seperti di Kabupaten Batanghari. Banyaknya minat seseorang untuk menduduki kursi jabatan tersebut, tidak menutup kemungkinan lantaran besaran penghasilan tetap yang akan diterima dalam setiap bulan cukup menggiurkan, yakni 120% setara dengan gaji pokok aparatul sipil negara golongan 2A. Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Perkembangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Edy Harjito menyebutkan bahwa sesuai peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku tentang desa, besaran penghasilan tetap atau gaji pokok masing-masing kepala desa di 120 desa daerah setempat, paling sedikit senilai Rp2.426.000 lebih. Tidak hanya penghasilan tetap, para kades juga dapat menikmati fasilitas dari pemerintah berupa kendaraan dinas roda 2. Selain itu, berbagai jenis tunjangan juga dapat dinikmati, seperti tunjangan makan dan tunjangan kesehatan. Sementara untuk jam kerja kepala desa, tetap menyesuaikan jam kerja pemerintah daerah setempat, yakni selama 5 hari. Namun tidak menutup kemungkinan jam kerja disesuaikan dengan kesepakatan pemerintah desa. Untuk penghasilan tetap atau siltap kepala desa sesuai dengan PP no. 11 tahun 2019, itu penghasilan tetap kepala desa paling sedikit sebesar Rp2.426.640. atau setara 120% dari gaji pokok.